Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan dari temen-temen Karena banyak banget yang tanya gitu Kayak, mending ambil Saki atau Lin Atau mending tunggu Alice gitu atau enggak Saki itu berguna gak sih di luar Frost Team Dan gue akan bahas semua itu di video kali ini gitu Di samping hari ini juga nanti sih, langsung nanti sore Si Saki itu bakal rilis di tempat gaca Kayak gitu guys Oke, jadi yang paling pertama adalah Temen-temen yang main Frost Team dulu dari awalnya gitu ya Dan disini kebanyakan temen-temen pasti antara Paki Koko, Merrill, Frick Atau Frick, Merrill, Tsubasa dan segala macem diputer-puter kayak gitu ya Dan pertanyaan yang paling pertama yang paling sering ditanya adalah Mendingan tungguin Lin, mendingan ambilin atau mendingan ambil Saki guys Ya guys, jadi itu menurut gue adalah pertanyaan yang Jawabannya itu banyak guys Tergantung sudut pandang kalian ngeliatnya dari mana nih game ini Kalau misalkan kalian ngeliat soal power Ngeliat dari compatibility-nya juga gitu setiap simulakra Atau output damage yang bisa kalian hasilin gitu Dan kalian juga pas-pasan lah gitu ya tabungannya Kalian cuma bisa milih satu antara Lin atau Saki gitu Menurut gue kalian ambil Saki aja guys Menurut gue lebih realistis kalau misalkan kalian ngambil Saki aja Kenapa? Karena tentu aja buat temen-temen yang mikirin damage Atau mikirin build team kalian gitu ya Tentu aja Saki ini adalah nge-click banget gitu Walaupun kalau kalian lihat di video sebelumnya Si Saki ini banyak di nerf ya kayak gitu Cuman ya basicnya si Saki ini adalah tetap jadi core di dalam frost team Kayak gitu Sedangkan kalian juga pasti sekarang Misalkan yang main frost cuman ada kayak Tsubasa dan Frick gitu ya Dimana dua-duanya adalah support Kayak gitu ya menurut gue tuh dua-duanya support Bukan finisher lah gitu Bukan main DPS-nya Jadi main DPS-nya adalah si Saki ini Kalau misalkan kalian pilih nyalin Menurut gue Ya kalian cuman jadi nambahin support aja gitu guys Menurut gue sih kayak gitu Tercuali kalau misalkan kalian ngeliat dari sudut pandang Bukan sebagai gamers yang butuh banget damage Terus tim yang sempurna apa segala macem gitu Misalkan kalian cuman ngeliat dari bentuk simulakrenya aja gitu Atau kesukaan kaliannya aja kayak gitu Ya mungkin kalian bisa mempertimbangkan buat ambilin gitu ya Karena ya lin kan bagus banget gitu bentuknya gitu guys Itu sesuai selera juga sih masalah bentuk Sebenernya ada juga yang suka sama bentuknya Saki gitu Cuman intinya Kalau misalkan kalian ngeliat dari sisi bentuk simulakrenya Itu sebenernya bebas aja guys Kalian mau ambil Saki atau mau ambilin Suka-suka kalian aja Tergantung simulakra mana yang pengen kalian dapetin gitu Entah itu Saki apa lin Cuman kalau misalkan kalian mentingin dari damage kalian Mentingin output damage dan frost damage kalian Yang dimana kalian tuh udah nge-boosting banget frost dari freak gitu ya Sayang kalau nggak ngambil freak Karena freak ini frost attack-nya, frost damage-nya itu gede guys Walaupun udah dinef Gue rasa masih akan gede dibantu sama freak Dan bonus damage-nya dari Tsubasa Kayak gitu guys Jadi menurut gue tim frost yang baik secara output damage-nya Menurut gue nih ini bukan secara utility Secara output damage-nya Menurut gue pas udah ada Saki nanti Tim yang bagus itu adalah Freak terus Saki dan Tsubasa guys Kayak gitu Freak, Saki, dan Tsubasa Atau misalkan kalian pengen main Saki Tapi gameplaynya itu yang fortitude Yang main counter attack gitu ya Main counter attack kalian bisa ganti Tsubasa-nya ke Meryl Jadi itu pilihannya guys Misalkan kalian mau non-fortitude Jadi misalkan By the way kalau misalkan kalian Mau pake Koko juga bisa Tapi yang nyala itu yang non-fortitude Yang biasa Yang DPS version lah kayak gitu Misalkan kalian pakenya freak Terus Koko dan Saki Itu tetep akan keluar Yang mode DPS Yang mode biasa gitu Sedangkan kalau misalkan kalian Pengen mode counter attack Kalian tuh harus pake Meryl Jadi pilihannya antara Kalian pake freak, Saki, dan Tsubasa atau Koko Atau kalian bisa pake freak, Saki, dan Meryl Sekarang ini pilihannya kayak gitu doang Ya sebenernya kayak Huma atau Ya Huma doang sih kayaknya Baru Huma atau Meryl Yang misalkan kalian pake Buat nge-unlock si Fortitude modenya Saki ini guys Cuman ya tentu aja Sayang ya kalau misalkan kalian pake Huma Gak akan dapet frost damage Dari domainnya si freak gitu Jadi mendingan kalian pake Meryl tentu aja Jadi itu Jadi dua itu adalah hal yang Gue bisa saranin buat temen-temen Yang mau main frost Antara Koko atau Tsubasa Freak dan Saki Dan yang berikutnya Meryl, Freak, dan Saki Diantara dua itu aja Buat temen-temen yang Mendingin output damage Mendingin compatibility team Mendingin build Dan segala macem Kayak gitu ya Itu yang bisa gue saranin Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah Gimana kalau non Ice gitu ya Gimana kalau misalkan non frost Pengen ambil Saki Gimana buildnya Menurut gue ini bisa di build Dengan cara yang lain Menurut gue Walaupun jatohnya Jadi gak ngandelin Frost damage-nya si Saki ini Karena gak nge-boosting gitu Frostnya Kalian juga bisa pake Ruby Huma Saki gitu ya Buat ngebuka fortitude-nya Buat main fortitude Tapi main fire gitu Dan buat nge-unlock Counter attack-nya si Saki doang Jadi si Saki ini cuma dipake buat Counter attack-nya doang Kayak gitu guys Jadi ambil B1 Buat jadi Jadi tanker lah Ambil trade-nya juga Buat jadi tanker Kayak gitu sih Sebenernya bisa juga Kayak gitu Cuman Ya gue gak terlalu menyarankan sih Menurut gue Kalian kalau mau main full tank Pake Saki pun Ya pake Meryl aja guys Tinggal ganti Meryl aja Jadi kalian Tetep gede Damagenya Frostnya Dan Jadi fortitude Jadi tank Kayak gitu sih Menurut gue ya Ya mungkin Keringanannya Kalau misalkan kalian mau main fortitude Jadi tanker nih Jadi pure tank Misalkan pake Saki ini Yang gak harus Terus ada freak-nya juga Gak apa-apa Misalkan kalian pengen Pake Koko Saki Sama Meryl Itu udah bisa guys Karena udah nyala Resonance-nya Terus udah bisa Jadi udah bisa main fortitude Walaupun mungkin Output damage-nya gak segede Kalau ada freak Ada domain-nya freak Kayak gitu Jadi sebenernya sih Ini mesti diputar-putar aja Tinggal Apa ya Cocokin aja sama apa Semula crank kalian punya Buat nge-buildnya Kayak gitu Gak ada yang Gak ada pakem yang harus itu banget Bebas aja sebenernya Cuman menurut gue Yang outputnya Paling Paling tinggi lah Sekarang ini Ketika ada Saki Ya itu adalah Tsubasa Karena dot attack-nya Buff dari dot attack-nya Terus freak Dari frozen domain-nya Dan Saki Kayak gitu Jadi Itu udah Bersinergi banget sih Tiga itu Kayak gitu guys Dan untuk masalah Lin Kembali lagi Soal yang sebelumnya Misalkan kalian Ada tabungannya banyak Atau bisa top up Kalian juga bisa Ngeganti Tsubasa Ke Lin Karena Lin juga Nanti bakal nge-boosting Damage dari tim kalian Walaupun Ya walaupun untuk Maksimal Lin Boosting damage Dari Lin itu Harus ngedapetin Matrix-nya Cuman ya Nanti gue akan ngebahas Pas Lin-nya udah keluar lah Gue takutnya Matrix-nya berubah Tuh gimana Kayak gitu Jadi intinya kayak gitu guys Bu temen-temen yang bingung Mau ambil Lin kah Atau Saki lah Saran gue Udah Saki aja guys Masalah nanti Alice keluar Ya pikirin nanti aja guys Alice juga bisa dipake Buat Gantiin Tsubasa nanti gitu Cuman itu masih lama banget Masih banyak waktu Buat nabung Ngelewati Berbagai banner Ada Lira dulu Ada Tianlang dulu Ada Anabel dulu Nah baru sih Alice itu lama banget sih Menurut gue Jadi Ya menurut gue kalian pake aja Apa yang ada Kalau misalkan Mau ambilin Serah Nggak ambil juga Nggak apa-apa Cuman kalau misalkan Nggak ambilin Kalian masih ada kesempatan Buat ngambil Alice Di masa depan Menurut gue Frost itu paling gampang Dibuild Karena pilihannya banyak Kalau nggak ini Itu dan segala macem Corenya juga udah keluar sekarang Jadi Ya menurut gue Frost Team ini Paling enak sih Paling dimanjain Menurut gue Karena Dimudahin banget Dari urutannya Dari pilihannya Dan segala macem Kayak gitu Oke gitu aja video kali ini Biar nggak terlalu panjang Semoga membantu Dan seperti biasa Support channel ini Karena gue bakal terus ngasih Informasi yang menarik Seperti arti arti fantasy guys Jangan lupa di like Dan di subscribe Sampai ketemu di video game lain See you guys Bye bye Sampai jumpa